Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Senopo24 dalam game Private Server Eroka Mod Dimana di game ini kalian bisa meningkatkan power tanpa perlu top up teman-teman Dan semua yang ada disini gratis, jadi kalian tidak perlu yang namanya beli-beli teman-teman disini ya Seperti ini kalian bisa menambahkan gamesnya secara gratis Nah tapi ada permasalahan disini, salah satunya adalah bagaimana caranya kita bisa cepat meningkatkan level bangunan teman-teman Dan juga bisa membawa semua pasukan kita yang jumlahnya ada miliaran Jadi di game ini kan kemarin ada yang tanya tuh, gimana sih caranya bisa bawa 1 miliar pasukan atau lebih teman-teman Nah pada video kali ini aku akan memberitahukan caranya Jadi teman-teman disini aku tidak merekomendasikan game yang satu ini ya sekali lagi Dan sebelum itu, aku tidak menyarankan transaksi apapun di dalam game ini Karena semuanya gratis teman-teman Nah, jadi aku kasih contoh ya Misalnya aku ingin menyerang sebuah kota Kita punya permasalahan adalah Musuh-musuh yang ada disini powernya besar-besar teman-teman Jadi percuma kita punya pasukan yang banyak kalau misalnya tidak bisa mengeluarkan pasukan yang banyak juga Contohnya disini aku ingin mengeluarkan 1 miliar pasukan teman-teman Dan kita serang kota ini Kita tidak menggunakan pasukan yang jumlahnya sedikit ya Melainkan langsung menggunakan pasukan yang jumlahnya 1 miliar Dan itu lebih memudahkan kita untuk melawan kota-kota yang power-powernya besar-besar juga Jadi bagaimana caranya teman-teman Tunggu sebentar, nanti aku jelasin Yang kedua adalah disini kalian juga bisa langsung meningkatkan level bangunan Yang tadinya level 1 ya teman-teman Menjadi level 25 akan aku beritahukan juga disini Supaya kalian tidak pegel-pegel Ngeklik-ngeklik bangunan supaya cepat ke level 25 Nah, bagaimana caranya? Jadi begini teman-teman Untuk lokasinya ya Ataupun untuk mencari informasi lanjutannya Kalian bisa buka di link Instagram aku teman-teman Linknya aku taruh dalam kolom komentar Instagramnya send-garis bawah YTB Kemudian setelah kalian buka disini teman-teman IGnya send-garis bawah YTB IG aku teman-teman Kalian pilih link 3 disini ya Kemudian akan muncul seperti ini Dan kalian pilih download game Disini juga ada grup WhatsApp ROK Indonesia Ada Discord send-garis bawah Dompat Ada link project main bareng satu server Ini isinya project-project mabar teman-teman ya Kalau kita klik yang ini Isinya juga banyak project saat ini teman-teman Ini sebagai contohnya Kemudian kita kembali lagi ke sini Ini ada Instagram aku Ada Youtube aku TikTok Facebook group ya Ini Facebook group Rise of Kingdom Dan juga donation support Nah disini kalian pilih download game teman-teman Nah disini banyak ya Downloadan data game-game lain Dan disini aku pilih Tool edit troops And auto level 25 Nanti akan muncul seperti ini teman-teman Jadi disini ya Kita translate dulu menjadi bahasa Indonesia Jadi kalian lebih gampang Dan disini kalian isi ID akun kalian Disini ID akun aku Aku pakai ini aja langsung ya Karena sudah aku pasang disini Ini dia ID akun aku Dan kalian Jangan nge-share ID kalian ke siapapun Karena siapapun bisa menggunakannya Seperti aku contohnya nih ya Orang ada yang pakai ID ini Bisa teman-teman nantinya Cuma yaudah gampang aja ya Buat bikin akun baru Nah setelah disini Kalau misalnya kita ingin meningkatkan Ke level 25 teman-teman Bangunan Jadi kita buka dulu ya Bangunan kita tadi itu Di level 1 kan ya Kita tingkatkan menjadi level 25 Kita tinggal klik yang bagian ini Jadi semua bangunan teman-teman Yang belum level 25 Akan otomatis ke level 25 Dengan klik ini teman-teman Jangan lupa masukin ID disini ya Nah setelah berhasil akan muncul seperti ini Ingat jangan lupa masukin ID dulu Karena gak bisa Kalau misalnya gak masukin ID Yang lain-lain gak perlu disetting Cukup isi ID Sama klik 4 menu yang dibawah sini Yang ini untuk meningkatkan semua level bangunan ke 25 Yang ini untuk melatih T1 Yang ini untuk melatih T5 Yang ini untuk membubarkan pasukan yang ada di map Oke setelah sudah kita klik Kita kembali lagi ke dalam gamenya Sekarang coba kita lihat Bangunan kita tadi yang disini teman-teman Langsung level 25 Oke jadi sekarang gimana caranya kita meningkatkan pasukan kita Supaya bisa 1 miliar Seperti aku tadi teman-teman Seperti ini Aku bisa bawa 1 miliar pasukan Gimana caranya Kita perlu yang namanya membuat pasukan minus dulu Sebelum kita bisa meluarkan pasukan Yang 1 miliar ini teman-teman Ini ya 1 miliar troops Kalian bisa lihat disini 1 miliar troops ya Bukan main-main disini 1, sekian 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 Jadi caranya itu kita harus buat akun baru teman-teman Informasinya sih harus buat akun baru dulu ya Jadi kita disini akan mulai membuat akun baru terlebih dahulu Yang ini aku tinggalkan dulu teman-teman Oke cara buat akun baru gimana nih di game yang satu ini teman-teman Cara buat akun barunya tinggal buat aja ID baru ya Terserah kalian ID nya mau dibuat apa Misalnya aku ganti menjadi angka 3 aja disini teman-teman Kalau misalnya belum dipake orang Aku bisa buka masih kosongan disini Jadi aku buka dulu disini ya Nah ini dia akun barunya teman-teman Aduh aku lupa lagi ID nya Oh ya tinggal tambah 1, 3 aja ya Nah ini dia akun baru aku teman-teman Aku akan buat dulu disini Dan selesaikan dulu ya tutorialnya Nanti kita lanjut lagi begitu selesai tutorial Nah disini teman-teman Misalnya kalian mengalami kendala seperti aku Yaitu ngebug seperti ini Caranya gimana tinggal reloc aja keluar dari gamenya Dan kalian masuk dengan ID yang tadi teman-teman Jadi gak perlu khawatir ya Maklum aja karena ini game mode ya Bukan game official Jadi kalian harus maklumin dengan segala bug yang ada disini Dan kita disini sudah kembali normal ya Jadi bisa melanjutkan Yaitu dengan melatih pasukan T1 Tutorial dulu teman-teman Oke setelah kita selesai tutorialnya teman-teman Disini kita akan meningkatkan semuanya ke level 25 Tapi disini belum ada research ya Jadi kita belum bisa melatih T5 teman-teman Nah gimana caranya ya Sama seperti cara di awal Kita buka dulu linknya yang tadi teman-teman Kita masukin akunnya disini teman-teman Kemudian kita pilih yang paling atas Supaya level 25 langsung Setelah sudah kita langsung kembali ke gamenya Dan kita bisa lihat Semuanya langsung auto 25 teman-teman ya Tanpa perlu kalian mengikuti proses-proses upgrade-nya Nah Setelah sudah teman-teman disini Ini kita hilang-hilangin dulu nih Sudah teman-teman ya Kita disini perlu membangun research dulu lah Karena kita mau bikin T5 kan Tapi researchnya masih level 1 teman-teman disini nih Karena dia belakangan munculnya Kemudian kita bikin military dulu Archer ya Cavalry buat kalian mati pasukan nantinya Kita latih dulu teman-teman Nah ini kita udah buat ya Kita buat satu lagi Militerinya ini Sheets ya Oke Kita sudah buat teman-teman Dan disini sebenarnya Kalian gak perlu membangun teman-teman Karena ini dalam resetnya Sudah maksimal Jadi kalian Tapi kan kalau misalnya gak ada Kayaknya aneh ya teman-teman Jadi kita tingkatkan juga Ke level 25 ini Masing-masing bangunannya Meskipun kalian gak perlu Melatih pasukan sebenarnya disini ya Gak perlu melatih pasukan Karena bisa otomatis Tapi gak apa-apa Kita tingkatkan dulu ke level 25 Buka lagi link yang tadi teman-teman Kita pilih yang atas lagi disini nih Dan masuk lagi ke dalam gamenya Nah semuanya udah level 25 teman-teman Jadi langkah pertama kita disini Adalah nge-save T1 Jadi kita contoh misalnya ke farming ya teman-teman Kita getter Kita bikin pasukan Ini kita kan ada T1 ya teman-teman Kita save ke dalam kolom paling atas Nah kalau sudah kita keluar disini Dan kita perlu membuat yang namanya Pasukan minus Kalau kita lihat di squad disini teman-teman ya Ini kan pasukannya belum ada yang minus nih Kita akan perbanyak T1 terlebih dahulu Jadi di menu sini teman-teman Di menu tadi ya Kita kembali lagi ke dalam linknya tadi Dan disini aku tidak merekomendasikan Untuk menggunakan link ini teman-teman Jadi sebagai hiburan saja Kalian hanya perlu menonton dari aku Kalau misalnya kalian ada yang ingin mencoba Dan langsung praktek dan kemudian ada kendala Berikutnya ke depannya Itu adalah resiko kalian masing-masing disini teman-teman ya Kalau disini aku hanya menggunakannya untuk konten Oke berikutnya kalian latih dulu T1 Jangan buru-buru T5 Kita pilih yang ledakan infantry level 1 Dan ini kalian klik sampai minus Sebenarnya kan ini belum minus ya teman-teman Ini 100 juta Kita buka lagi ke dalam gamenya Kita lihat di squadnya teman-teman disini Ini kan 100 juta Kita perlu meningkatkan Kisaran sampai 1 atau 2 M ya Jadi teorinya itu Kita bikin dulu level 1 nya Setelah dia mentok Dia akan merubah jadi minus teman-teman Nah kita itu perlu untuk meminuskan pasukan terlebih dahulu Untuk melatih T5 Karena kalau tidak gitu Tidak bisa teman-teman Kita bisa bawa pasukan banyak Kita bisa latih T5 sampai 1 miliar Tapi tidak ada gunanya Kalau misalnya kita tidak bisa mengeluarkan pasukannya Sebanyak 1 miliar ya Jadi untuk membuat pasukannya supaya minus Kalian perlu mengkliknya 30 kali Tadi di awal kita baru klik sekali ya Jadi sisa 29 kali Kalian klik disini supaya bisa minus Nah disini kita sudah mengklik sebanyak 30 kali Satu kali yang di awal Percobaan dan 29 kali berikutnya disini Kita buka kembali ke dalam gamenya teman-teman Dan kita lihat disini sekarang ya Di squadnya Ini isinya adalah minus 1,2 miliar Setelah ada yang minus Baru kalian latih pasukan T5 teman-teman Latih pasukan T5 nya gimana caranya Tidak perlu latih disini lagi ya Karena lama latihnya disini teman-teman Jadi kita latihnya ke dalam link yang tadi Nah disini untuk melatih T5 Kalian pilih yang ketiga ya Ledakan pasukan level 5 Dan ini sekali klik akan memberikan 100 juta pasukan T5 Kalian pilih aja 10 kali teman-teman Supaya bisa bawa 1 miliar Ya 15 kali lah 1 sampai 15 teman-teman ya Oke kalau dirasa sudah cukup teman-teman Kita kembali lagi buka ke dalam gamenya Dan sekarang kita lihat ya Disini kita sudah punya berapa T5 Sudah punya 1,9 T5 masing-masing pasukan Sekarang kita pakai untuk menyerang kota misalnya teman-teman Kita pilih OK disini Hilang seal kita Kita pilih pasukan Kita pilih dulu save slotnya tadi teman-teman Supaya minus Save slotnya disini 1 ya Kita klik Karena disini maksimal normalnya bisa membawa 150 ribu pasukan Kita pilih save slotnya Maka akan minus di bawah teman-teman Dan barulah setelah minus kita bisa tambahin pasukannya menjadi pasukan plus disini Seperti ini teman-teman Jadi kalian bisa bawa 1,2 T5 secara individunya Seperti ini teman-teman Dan langsung menang jadinya ya Karena terlalu kuat Oke teman-teman Sekian dulu tutorial dari aku Bagaimana caranya kita mengedit pasukan Di game ROK mode private server ini teman-teman Jadi kalau misalnya kalian mau support Channel SandopoDompat Caranya mudah Kalian tinggal klik aja tombol subscribe Di channel SandopoDompat Dan lonceng sebelahnya Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku Dan juga kalian bisa bantu Follow di aku yang ada di atas ini Like video ini Dan share ke sosial kalian Aku ucapkan terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa lagi kita Di video berikutnya